selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita manhua terbaru yaitu terisekai menjadi naga bocil ya naga bocil ini adalah seorang manusia yang terisekai ya ia adalah orang yang kesakit-sakitan tapi ia malah terisekai ke dunia webtoon yang baru ia baca dan ya ini ya alur ceritanya rekapan satu jam mantap bos selamat menikmati ya dan selamat tidur wala 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 dan oke kita langsung aja lah ke alur ceritanya capcus ini adalah naga genolencer naga ganas sang penakluk naga ini sedang dilawan oleh para kesatria manusia dan ini dia ya sang pahlawan yang berjuang keras untuk mengkill genolencer dasar manusia serangga bagaimana kalian mahluk rendahan bisa mengkill anakku kalian itu cuma serangga akan aku injak-injak kalian semua kalau begitu cobalah injak kami naga bodoh bangke kau rasakan ini ya si naga langsung membuka mulutnya dan ia akan menembakkan laser tapi para manusia langsung maju dan melawan si penakluk genolencer tapi ternyata semua itu cuma web novel wadidaw ya web novel yang sekarang sedang dibaca gitu ya di depan tv smartnya dan ini dia ya orang yang menonton seorang pria yang terbucur lemas di kasur pasien pria ini memiliki penyakit yaitu skelerosis retral amiotrafik itu penyakit yang melumpuhkan syaraf-syaraf motorik sehingga si penerita penyakit itu akan mengalami kelumpuhan secara bertahap dan ia mengalami penyakit ini sejak usia 25 tahun ia sangat depresi ya ketika ia mendengar tubuhnya terkena penyakit pelumpuhan motorik waduh-waduh ia kan masih muda ya tapi kenapa tubuhnya jadi seperti ini dan akhirnya ini sudah 5 tahun ya 5 tahun tubuhnya sudah tidak bisa bergerak lagi cuman jari-jarinya saja yang bisa bergerak ya cuman jari-jarinya doang yang ia gunakan untuk menggerakkan remote dan akhirnya hari ini pun datang tubuhnya mulai melemah detak jantungnya mulai tidak beraturan dan ia mulai mengantuk dan akan menutup mata ya padahal sang dokter itu langsung berjuang keras ya tapi pada akhirnya pria itu pun mudar ya ia pun mudar ya akan tetapi ada cahaya aneh yang muncul dan cahaya itu malah semakin terang dan tuing terang banget itu cahayanya ia pun membuka matanya dan ada seorang pria yang berambut panjang apa itu dokter tapi sepertinya bukan dokter siapa dah pria ini dan ternyata waduh pria itu menggendongku apa aku terlahir kembali sebagai bocil eh alah itu bukan bocil ini makhluk apaan ini apaan woy ini siapa makhluk apa ini dan ya ini dia ya rumah barunya yang mana ia sekarang terisekai menjadi naga dan oke beberapa saat kemudian saat ini si bocil naga senang memandangi dirinya di depan cermin dia bener-bener bingung kenapa dirinya yang sakit-sakitan malah terisekai menjadi naga apa sebenarnya yang terjadi ya ia jadi gak paham ini aturannya kan kalau terisekai itu ketemu malekat atau dewa atau sejenisnya ya ini malah diubah langsung menjadi sekor naga bener-bener dah kenyataan yang membingungkan sampai-sampai si pria gondrong itu yang merupakan ayahnya bingung melihat anaknya yang baru menetas itu tapi adahlah sekarang gue naga bos gue naga ini ras terkuat dari semua makhluk hidup mantap bisa menyebur api lagi keren ini bos dari semua anime yang gue tonton ras naga adalah ras paling kuat gak ada tandingannya dan lagi ras naga ini memiliki umur yang paling panjang jika kucing itu 10 tahun manusia itu 80 tahun dan 250 tahun serta F itu 1000 tahun kalau peri itu 3000 tahun dan naga bisa hidup sampai 10.000 tahun mantap ini bos walaupun dulu hidupku di Amerika penuh dengan kerja keras jadi tukang bangunan dan divonis kena penyakit lumpuh sampai modar di atas katsu rumah sakit tapi sekarang semua berubah gue naga bos naga ini siapapun yang merubahku ya thank you bos thank you oke lah ini kehidupan pertamaku menjadi sekor naga kita mau ngapain ya waduh waduh malah digendong selamat datang di dunia ini anakku aku sangat senang kau telah menetas lebih baik kita makan dulu dan oke lah kita langsung ke meja makan si bocil naga tampak tidak suka dengan makanan yang ada di depannya itu ya gimana ya ini makanan apaan aneh banget ini lendir merah apaan dah apa ini bisa dimakan apa kau tidak lapar anakku ini makanan paling enak untuk kaum naga kau harus makan itu waduh gue disuruh makan lendir waduh ampun dah kalau gini bikin gak nafsu makan aja tapi ya gimana ya harus dicoba dulu oke lah ambil sedikit aja dan dimakan wah ini manis ya manis sedikit kecut seperti strawberry enak juga ini waduh tidak buruk dah seperti tampilannya mantap enak sekali ayo makan lagi waduh tuh bokap kenapa berbinar-binar aneh sekali tuh bokap woi bokap nama gue siapa waduh ditanya seperti itu si pria gondrong itu merasa tersakiti bokap jangan panggil aku bokap panggil aku papah oke dah papah coba katakan papah 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 waduh jejai amat malah disuruh panggil papah oke lah papah 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 walah tuh orang malah berbinar-binar lagi sepertinya ia sangat seneng dipanggil papah maaf papahku tadi aku tanya siapa namaku oh iya ya sampai lupa namamu namamu adalah Lois Geno Lancer wadidaw Lois Geno Lancer si naga bocil kaget Lois Geno Lancer nama Geno Lancer itu kan nama si naga yang mengamuk di webtoon yang gue baca sebelum modar wanjir itu bokapnya berarti adalah Void Geno Lancer si naga yang mengamuk itu Lois langsung ketakutan itu mendengar nama itu itu bener-bener takut bos ayahnya ini adalah sang penakluk Void Geno Lancer Lois pun langsung lari dari ruangan makan dia lari sekencang mungkin bener-bener ganas bos Geno Lancer ampun dah berbahaya ini kemudian Lois sampai ke suatu tempat ini adalah perpustakaan Lois mau memeriksa sesuatu ini adalah buku panduan kerajaan dicari dah ini dan ini dia keterangannya ini adalah Howard Empire bener nih bos ini adalah judul webtoon yang ia baca sebelum ia modar yaitu Howard Empire waduh-waduh gaswat jika memang bener ini adalah karakter di webtoon itu artinya ini alur cerita dimana naga Void Geno Lancer mengamuk waduh-waduh Geno Lancer bakal ngamuk kemudian si ayah datang ia malah membawa buah-buahan ia khawatir melihat anaknya kabur darinya wah Lois merasa si ayah sangat baik hati lembut ya ia sangat penyayang terhadap dirinya tapi siapa sangka ialah sang penghancur Howard Empire dan menjadi musuh utama dari si protagonis ini sangat mengenaskan dadah soalnya si Void Lancer ini mengamuk gara-gara anaknya di kill sama manusia tapi apa cuma dirinya anaknya si Void Geno Lancer ini apa 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 aku punya seorang kakak kakak gak adalah atau adik gitu yang gak ada cuma kau satu-satunya anakku wanjir berarti gue yang bakal modar ini wah wah bener-bener dah baru mau menikmati hidup malah udah dihadapi dengan kenyataan kalau ya sebentar lagi dia akan modar bangke bener malahan ya dasar webtoon bangke kenapa gue teriseka di karakter yang modar di awal cerita ampun dah lois langsung terjatuh lemas ayah langsung memeganginya apakah sakit ya bukan sakit cok gue shock berat ini ampun dah malahan mau modar untuk kedua kalinya wadidaw dan oke scene pun berpindah di kamar lois ini adalah kamar lois yang dipenuhi dengan emas dan perak ini tempat tidur favorit para naga ya para naga memang harus tidur di tempat yang berkilauan tapi lois merasa percuma sekali dengan harta sebanyak ini waduh iya bakal modar dan meninggalkan semua harta ini ampun dah sia-sia banget punya harta banyak tapi gue gak mau menyerah gue bakal kuat bos gue bakal ubah takdir dari webtoon bangke ini gue gak mau modar sepat ini gue bakal hidup sampai tua dan oke akhirnya lois mencari info lagi di perpustakaan dan ini dia ya buku yang dicari sama lois menurut ingatan dari webtoon yang ia baca lois itu modar di usia 500 tahun itu artinya sebelum menjadi remaja si lois itu modar dan oke dihitung dulu jika sekarang tahun 3090 maka lois akan modar di tahun 3590 wah lama juga ya 500 tahun tapi 500 tahun bagi naga itu adalah umurnya bocil bener-bener dah belum bisa ngapa-ngapain dah kalau gitu oke lah kalau begitu buat rencana untuk bertahan hidup aku akan menjadi kuat dan mengkill semua ancaman yang mau mengkillku dan oke rencana pun dimulai sekarang saatnya untuk menjadi kuat dimulai dengan makan yang banyak ayah void sampai bingung dengan anaknya itu bocil kesambut apa dah makannya sampai 5 piring malah minta nambah lagi papa nambah lagi papa oke makanlah semua gel blueberry ini biar cepat besar gitu ya siap papa aku akan makan semuanya tapi disitu ada serangga aneh yang terbang mendekati lois dan serangga itu hinggap dimakanan lois waduh mau dimakan sama lois itu serangganya tapi si ayah langsung panik dan ia langsung menghentikan lois anakku jangan makan itu dan pat dilempar itu makanannya wah gile apa-apa anda apa-apa kemudian void mengambil serangga itu ia menjelaskan kalau serangga ini adalah bufod dead ya serangga ini sangat berbahaya bagi kaum naga kalau kaum naga memakan ini bisa instant kill ini serangga adalah objek penelitian ayah ia sedang meneliti serangga ini kenapa sangat beracun bagi seorang naga wadidaw book of dead ya sekali makan naga langsung mudar apa-apaan itu dah itu mengerikan aman aman anakku ini aman aman gundulmu peng itu berbahaya sekali malahan naruh serangga di rumah tapi kenapa ini lepas ya kau merenggak dari mana sih ayahnya malah bingung sendiri dan oke dah setelah makan lois pun mau istirahat ia pun berjalan santai sambil membaca buku gitu ya tapi ada yang aneh dengan patung satriannya ia malah memancarkan mata merah lois tidak menyadarinya sama sekali dan ayah void langsung melompat ia menahan serangan kampak dari si patung satria itu ia pun langsung menonaktifkan sihir yang ada di patung itu dan langsung dah hancur apa kau baik-baik saja anakku apaan itu papa itu mengerikan itu cuman patung penjaga kastil yang akan aktif jika ada penyusup yang masuk papa lupa memberikan manamu sebagai pemilik tuan kastil ini jadi patung ini menganggapmu sebagai penyusup wajir bagi bener ya malahan papahnya lupa menonaktifkannya waduh gimana hampir saja modar dan ya untuk menenangkan hati lois ayah void mengajak lois main di luar kastil lois senang sekali ini pertama kalinya ia melihat taman seluas ini wah selama hidupnya ia belum pernah melihat taman mantap ini benar-benar indah bos dan lagi itu gunungnya gede banget mantap gila benar itu gunung itu gunungnya bernama taring bumi itu gunung terbesar kedua di benua ini disono hidup jutaan spesies yang saling bergantungan dan disitu juga ada ras yang sembunyi dari kehidupan luar wah indah sekali lois jadi ingin kesono tapi hidup ada kupu-kupu biru wah itu kupu-kupunya indah sekali lois pun mengejar kupu-kupu itu akan tetapi tiba-tiba langit mendung dan memancarkan cahaya kilat dan ceder malahan kilatnya menyambar lois apa-apaan ini kenapa tiba-tiba ada petir menyambar ayah void langsung khawatir ia langsung berlari ke arah lois dan ceder waduh kena sambaran dua kali ampun dah ada lagi itu petir besar yang siap meluncur dan ceder tersambar sampai tiga kalinya modar dah ini sang ayah langsung menangis karena anaknya modar kesambar petir tiga kali walau malahan udah modar duluan dan oke lah komik ini pun tamat karena MC-nya modar di awal cerita walau walah gak jadi tamat si si lois itu masih hidup ia langsung kementaran karena hari ini sangat mengerikan kesambar petir tiga kali itu pengalaman paling buruk dalam hidupnya untung tubuhnya naga yang kuat jadi gak mempan disambar petir tapi yang perlu dikhawatirkan itu cuman manusia yang bakal ngekil dirinya 500 tahun lagi padahal gue kan mau bertahan hidup ya dari kematian apa jalan ceritanya berubah ya kalau aku punya keinginan untuk tidak modar bangke bener dah pasti ada autor di luar sana yang menyebabkan ini semua sepertinya perlu dicari itu siapa sih orang yang membuat diriku jadi seperti ini tapi daripada puyeng mikirin yang tidak nampak lebih baik action aja dah daripada menunggu kematian lebih baik berjuang supaya tidak modar ayo semangat semangat Lewis pun menemui ayahnya di ruang penelitian ia minta sama ayahnya untuk diajari menggunakan item atribut waduh item atribut itu perlu mengaktifkan mana magic untuk sekor naga butuh usia dewasa untuk mengaktifkan mana magic tidak usah terburu-buru anakku nanti tunggu saja kalau kau sudah besar gak mau papa gak mau nunggu dewasa aku mau belajar sekarang juga sekarang 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 yah ayah void kaget mau belajar sekarang bagaimana caranya kamu masih muda anakku tidak boleh mengaktifkan mana magic tolonglah papa ajari aku sekarang juga waduh pakai jurus imut itu dan yah karena bokapnya tidak bisa mengelak dari jurus imutnya si lois ia pun menyerah dan akan mengajari lois mana magic dari sekarang mantap papa kau memang yang terbaik tapi ada syaratnya ayah void mengatakan kalau mau mengaktifkan mana magic harus izin dulu sama elder naga karena mengaktifkan mana magic butuh upacara pendewasaan jadi perlu izin dulu sama elder naga kalau tidak izin ya tidak bisa digunakan ada atributnya dan oke lah keesokan harinya hari ini lois akan diajak ayahnya untuk menemui elder naga lois bertanya dimana tempatnya elder naga ya tentu saja ada di atas langit jadi kita perlu terbang menuju ke sana dan oke ayah void pun langsung mengaktifkan sihir transformasi dan ia langsung berubah menjadi wujud naganya dan dan ini dia wujud naganya ayah void gile bener besar banget ini baru naga keren sekali papa dan oke ayah void pun menyuruh lois untuk naik ke tangannya ia akan mengantar lois ke tempat para elder naga dan oke lah dipanjat dan otw langsung ke tempat elder naga melaju dengan cepat wala ini malah terlalu cepat papa kau pegang erat saja yang kuat dan ayah void meluncur tajam dan menembus awan gile bener beberapa kepakan saja sudah langsung di atas awan void pun menunjukkan tempat para elder naga berada itu dia ya tempatnya itu di antara bintang bintang wadidaw itu tinggi sekali lebih sampai takjub tempatnya tinggi sekali seperti pulau langit itu gile bener ada ya tempat seperti itu ayah void pun menjelaskan kalau tempat itu namanya silver flower castle itu adalah tempat suci bagi kaum naga dan oke sudah sampai di silver flower castle ayah void pun langsung mendarat lois bener-bener takjub dengan tempat besar ini walau ini besar sekali pintunya saja raksasa gile bener dan oke ayah void pun kembali ke bentuk manusianya ia langsung menuju ke tempat singgah sana elder dan ini dia ya tempatnya tempat para elder berada ini adalah sandra salah satu elder dari 13 elder ia bertanya siapa naga kecil ini void langsung memberi salam ia memperkenalkan diri kalau ia adalah void geno lancer anak dari pamos geno lancer dan ini adalah cucunya pamos yaitu lois geno lancer dan itu dia ya si pamos ternyata ayahnya void itu adalah salah satu elder dari naga wah 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 void pun memberi salam kepada ayah pamos wah sudah 600 tahun lebih ya kita tidak bertemu void kau sepertinya telah memiliki anak iya ayah lois baru lahir beberapa bulan yang lalu apa ayah ingin melihat cucu ayah wah wah dimana dia wah kau masih kecil sekali ya walau walau lois merasa kakek pamos itu terlalu besar wow besar banget kakek pamos pun menatap naga kecil itu dan tiba-tiba glempa pamos waduh jurus imut langsung dilancarkan sama lois waduh waduh langsung dah kena serangan jurus imut wadidaw kakek pamos senang sekali melihat cucunya dia benar-benar gembira kau lucu sekali ya lois waduh waduh kakek tua itu bisa senang juga ya waduh waduh kemudian void minta izin kepada elder sandra kalau anaknya ini yaitu lois genul lencer ingin belajar mengaktifkan mana power ia mau minta izin sama para elder untuk diperbolehkan mempelajari mana power wah wah masih bayi mau belajar mana magic kau benar-benar hebat cucuku dasar kau pamos diam napa ucap sandra jengkel dan oke sandra pun menyuruh lois untuk bersiap ayah void meninggalkan lois di sebuah lingkaran dan lois langsung sendirian ditetap para elder naga lois langsung diam ia gak berani ngomong apa-apa dan oke sandra pun menyuruh semua elder naga untuk memulai ritualnya cahaya magic muncul dari tangan para elder naga dan itu memancar terang lois takjub itu benar-benar keren sekali bos cucuku lois sekarang tutup matamu rasakan mana power yang kami pancarkan lois pun menutup matanya dan ia langsung merasakan mana power dari setiap elder gila benar ini ya 13 mana power dari setiap elder lois bisa merasakan semuanya dan ping sandra merasakan mana magicnya tersentuh oleh lois itu artinya mana magicnya sama seperti dirinya wadidaw ayah void langsung kaget anaknya memiliki mana power atribut time wah-wah-wah mantap lois sangat beruntung tapi kakek pamos juga merasakan mana powernya tersentuh oleh lois wah ada dua atribut yang dimiliki oleh cucuku mantap luar biasa tapi ternyata tidak hanya atribut space milik kakek pamos tapi ada juga itu atribut metal yang tersentuh walah bocah ini memiliki tiga atribut gile bener sandra kaget soalnya yang memiliki tiga atribut cuman pendahulu mereka yaitu kaisar kaidus dan juga naga efil yaitu rothfi river dan sekarang muncul lagi naga dengan tiga atribut sejarah baru akan muncul kembali naga overpower telah muncul di permukaan tapi maaf sandra sepertinya atributku juga tersentuh walah yang bener saja dan empat atribut menghampiri lois ayah void kaget ini luar biasa lois malah senang-senang aja itu dihampiri empat cahaya atribut ini menyenangkan lois pun memeluk empat cahaya atribut itu akan tetapi wajir itu kenapa para elder menatapnya dengan tatapan yang mengerikan kenapa kalian melihatku seperti itu apa yang salah denganku ayah void juga shock berat dan oke scene pun berpindah lois sudah pulang ke kastilnya ia saat ini masih kepikiran tentang empat atribut yang ia peroleh yaitu atribut time space strength dan metal empat atribut itu sekarang berada di dalam mana lois dan itu membuat semua elder naga tidak berkata apapun mereka mereka cuman diam dan memadangi lois dengan tatapan yang aneh ya gimana ya baru kali ini dalam seratus ribu tahun ada naga dengan empat atribut ini seperti bencana yang lahir di dunia ampun dah ini autornya terlalu membuatku over power ini tapi lois heran ya kenapa dengan power yang maksimal ia malah modal 500 tahun lagi ini membingungkan harusnya mengkill manusia itu kan mudah ya dengan kekuatan ini ini malah border dari tangan manusia kira-kira apa ya penyebabnya tapi daripada memikirin takdir yang gak jelas dari alur cerita si autor ini lebih baik memikirin cara menggunakan empat atribut ini aku harus belajar cara menggunakannya oke lah gas keneng saatnya untuk menjadi over power sesungguhnya kemudian lois ke perpustakaan ia mencari buku skill dan ini dia ketemu buku panduan magic skill dan buku seni bela diri fundamental oke dah mantap magic skill ini berguna untuk memanipulasi atribut dan material art ini untuk menguatkan tubuh supaya bisa mensimulasi atribut oke saatnya untuk belajar ya belajar ini semua gas kendah sekarang saatnya untuk menjadi naga terkuat di dunia ini gas gas alright ayo belajar belajar aku akan membaca dulu buku pertama ini akan tetapi ada sesuatu yang tampak aneh di meja makan waduh apaan tuh benda biru apa itu ternyata benda-benda itu dibawa oleh ayah void itu makanan untuk lois itu makanan apaan ya aneh banget bentuknya tapi itu tampak menggiurkan mantap kebetulan aku lapar ini dan makanan itu adalah buah kristal untuk menambahkan mana power ada juga itu steam hidro untuk menambah stamina dan ubur-ubur langit untuk melancarkan peredaran darah ada juga itu jantung burung petir untuk meningkatkan skill petir dan itu semua adalah makanan untuk membuat jantung naga lebih aktif lagi merespon mana magic karena semua mana magic mengalir melalui jantung naga wah wah mantap ini ayo makan yang banyak biar tambah OP tapi rasanya kok aneh banget ya ini gak enak papa aku pikir rasanya seperti jelly yang kemarin makannya yang pelan-pelan saja biar tidak terasa pahitnya itu semua item potion itu semua makanan item potion jadi rasanya seperti obat dan Woke setelah makan Lois pun langsung molor ia kekenyangan karena makan banyak obat potion tapi ketika ia tidur ada benda aneh yang melayang di atas Lois itu energi hitam wah energi apaan itu dah dan energi hitam itu berputar-putar dengan kencang yang kemudian memunculkan garpu lah apa maksudnya itu jatuh dah itu garpunya kemudian energi hitam itu pergi dan Sin pun berpindah keesokan harinya Lois bangun tidur ia merasa dirinya masih kenyang ya sepertinya kemarin kebanyakan makan kemudian ayah Void memanggil ia menyuruh Lois untuk sarapan oke makan makan ayo makan yang banyak biar tambah kuat Lois pun beranjak dari tempat tidurnya dan wajir sakit apa ini yang diinjak dan boom jatuh dah si Lois ternyata ampun dah kenapa ada garpu disini siapa sih yang iseng menaruh garpu disini apa kemarin kelupaan pas makan posen-posen itu dan lagi kenapa ekorku diikat siapa sih yang iseng begini dan ternyata waduh boneka kelincinya rusak walah kenapa boneka kelincinya rusak dah ampun dah siapa sih yang ngerjain dirinya seperti ini ya dah lah minta tolong ayah void saja untuk memperbaiki boneka kelinci ini dan oke Lois pun makan ia sekarang makan jelly blueberry dan ayah void pun memperbaiki kelinci boneka yang diberi nama toto ayah void mengatakan kalau ini bisa diperbaiki dengan mudah agak tetapi Lois malah bangun dari tidurnya wanjir apa-apaan itu kenapa aku mimpi seperti itu itu bukannya tadi aku itu sudah bangun kenapa aku bangun dua kali dan lagi si toto baik-baik saja ia tidak rusak sama sekali apa ayah sudah memperbaikinya Lois pun menemui ayah void ia merasa bingung dengan dirinya ia bangun dua kali ini aneh sekali papa ayah void sampai panik itu apa kau sakit Lois ya enggak sih enggak ada yang sakit cuman aneh saja perasaan tadi ia sudah bangun terus ketemu papa void ya yang sedang menjahit toto tapi toto baik-baik saja dan malah ngomong sendiri itu ayah void jadinya ini terasa aneh papa wala 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 ya ayah void jadi ngelak apa anda tuh kemudian ayah void menjelaskan itu adalah efek tidur panjang atau efek hibernasi jadi kau mengeluarkan atribut time milikmu itu bukanlah hal yang aneh biasanya naga itu tidur hibernasi untuk menjadi dewasa dan dalam tidur hibernasi itu biasanya kekuatannya sedikit-sedikit keluar waduh tidur hibernasi emangnya aku tidur berapa jam papa kau sudah tidur selama 100 tahun wanjir 100 tahun ampun DJ gue tidur selama 100 tahun ini impossible kalau tidur selama itu aku bisa dihantui kematian yang singkat ya kematian yang akan terjadi di alur cerita Howard Empire wala wala kok sekali tidur masa 100 tahun waduh waduh kalau begitu cuma butuh 5 kali hibernasi bakal modern usia 500 tahun waduh waduh artinya sekarang sudah 100 tahun itu artinya kurang 400 tahun lagi waduh itu gak bisa dibiarin gue harus cari cara untuk mengatasi hibernasi ini walau walau ayah void jadi bingung sama anaknya apa ia masih mengalami efek hibernasi waduh sepertinya ia akan tidur lagi dah dan oke Lois pun akan berusaha untuk tidak hibernasi lagi bahaya dah kalau tidur waktu panjang waduh waktu cepat berlalu waktu sangat singkat sekali malahan tidur naga sangat lama sekali oke lah sekarang saatnya untuk membuat rencana pertama jangan makan jelly kebanyakan nanti ngantuk kedua gak usah mandi mandi bikin ketiduran ketiga jangan malas-malasan harus gerak keempat jangan mendekati kasur bahaya kasur itu bahaya oke sepertinya cukup ini rencana untuk tidak tidur bangke bener tidurnya malah lama banget ya kalau seperti ini sepertinya satu minggu doang dah hidupnya wala-wala-wala autornya bener-bener bangke dan ternyata waduh malah lapar malah capek ngantuk lagi gak kuat lagi ini bos udah beberapa hari ini menahan lapar dan kantuk rasanya mau tidur sekarang aja Loisku kau harus makan kau membutuhkan nutrisi waduh ayah void malah marah-marah yah gara-gara Lois makannya sedikit aku gak mau makan banyak papa sudah cukup sudah cukup ayo makan lagi habiskan jelimu ini kau kan harus hibernasi ya gak mau gak mau ya malah kabur tuh bocah dan yah ngumpet dulu di perpustakaan Lois bener-bener tidak mau makan ia mau terjaga dan tidak mau hibernasi ia tidak mau tidur bahaya bos lebih baik baca buku saja tapi ternyata mata Lois sudah tidak kuat lagi waduh-waduh ia tidak bisa menahan kantuknya lagi dan pak jangan tidur tolol tetap bangun jangan tertidur tapi rasanya lapar sekali capek sekali yah rasanya malah kepingin pingsan aja ini mah harus bertahan jangan tertidur akan tetapi yah pingsan pingsan dah si bocil naga dan tiba-tiba selamat pagi Lois kau sudah bangun yah waduh gaswat gue malah tidur bahaya 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 papa aku tidak tidur kan apa aku tidur panjang lagi iya anakku selamat sekarang kita akan merayakan ulang tahunmu yang ke 150 waduh gue tidur selama 50 tahun lagi ampun kemudian scene mundur saat Lois tertidur di perpustakaan ayah void masih menyuruh Lois untuk makan tapi ternyata ia melihat Lois sudah tidur yah diantara buku-buku tidurnya itu yah lah malah akan tidur disitu menurut ayah void naga saat bocil memang suka hibernasi jadi itu wajar yah jika Lois selalu hibernasi setiap waktu padahal ia sudah menyiapkan banyak potion ini kemudian ayah void memindahkan Lois ke tempat tidur tapi ada sesuatu yang membuat ayah void khawatir yah setiap anaknya tidur ada kekuatan aneh yang muncul tiba-tiba dan itu sangat berbahaya untuk keselamatan anaknya tapi ia akan berusaha untuk menjaga anaknya ini yah itu karena efek dari empat atribut yah waduh ini malah bahaya saat void hibernasi dan oke beberapa tahun kemudian saat ayah void sedang menulis buku tiba-tiba ada suara ambruk wala itu seperti suara ledakan di kamar Lois wala-wala bahaya ayah void pun langsung menuju kamar Lois dan bener kasurnya ambruk Lois malah tertimpa ding-ding waduh bahaya itu tapi Lois baik-baik saja ia tidak terluka tapi ayah void merasa aneh ini apa yang terjadi dengan kamar Lois kenapa tiba-tiba hancur padahal ini kan kayu adam yang kuat dan tidak bisa hancur lah ini malah potol ayah void tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi ini kekuatan dari atribut Lois atau dari mana atau ini dari luar ini membingungkan dan ternyata kejadian itu terus berlanjut kejadian kejadian yang membuat Lois dalam bahaya terus berlanjut ayah void berusaha untuk melindungi Lois sampai-sampai kamar Lois itu kebakaran wajir apa-apa anda ini membingungkan ayah void pun membuat barier untuk melindungi Lois walaupun akhirnya ayah void pun kehilangan masa hidupnya untuk melindungi Lois tapi itu tidak apa-apa yang penting Lois selamat kemudian saat semuanya tenang ayah void berusaha mencari tahu adakah seorang yang berusaha untuk ngekill anaknya soalnya ini terjadi terus-menerus tapi siapa orang yang berani melakukan itu semua apa ada manusia yang mau ngekill Lois atau ada naga yang ingin ngekill si Lois ayah void benar-benar tidak tahu apa yang terjadi saat ini ia cuma bisa melindungi anaknya dari kejadian kejadian bahaya kemudian di dalam kastil ada sesuatu yang aneh di dalam kastil dan ledakan kembali muncul ternyata itu ayah void ia sedang melawan sesuatu itu ternyata ia melawan para kesatria yang tiba-tiba bergerak dan mau melukai Lois wadidaw kenapa patung-patung itu bergerak sendiri apa-apaan ini patung kesatria itu pun bergerak menyerang ayah void dan aura dark magic meluncur tajam para patung kesatria terpukul mundur dengan kencang dan patung yang lain pun langsung terdiam dan mereka semua diserang dengan tusukan tajam ayah void benar-benar tampak ampun dan semua patung kesatria hancur semua gile benar ini sebenarnya apa yang terjadi ya karena bingung ayah void pun bertanya kepada kakek palmos ya ayah void bertanya tentang kejadian yang menipa anaknya selamat tidur gitu ya tapi kakek palmos tidak bisa membantu dia juga tidak tahu apa yang terjadi tapi itu seperti yang terjadi oleh pendahulu mereka yaitu king kaidos ya dimana king kaidos itu memiliki banyak sekali rintangan selama hidupnya dan akhirnya ia berdiri di puncak dan menjadi naga terkuat di dunia sepertinya cucuku lois akan memiliki rintangan yang sama ia harus berkembang dengan kemampuannya dan void kau harus terus melindungi anakmu di masa depan akan banyak lagi rintangan yang ada wah wah seperti itu ya tapi void void merasa ini perbuatan seseorang yang tidak ingin lois hidup dengan kekuatan yang besar ia merasa ini perbuatan entitas yang belum pernah ia temui mungkin makhluk itu tidak mau lois hidup dengan empat atribut di dunia ini tapi ayah void tidak akan membiarkan anaknya mudar ia akan terus melindungi lois apapun yang terjadi dan oke sin pun berpindah di waktu sekarang lois sedang mengaca ia merasa tubuhnya tambah besar ya sepertinya ia tambah tinggi ini wah sekarang sudah 150 tahun lebih tapi cuma segini aja wujudnya tidurnya doang yang kelamaan tapi pertumbuhannya cuma sedikit ya ini menjengkelkan dah naga memang tidurnya kelamaan banget bener gak ada solusi lagi dah untuk mengatasi masalah hibernasi ini ampun bikin jengkel aja woy autor perbagi ini gue gak mau modar cepat gara-gara kebanyakan tidur wajir ini harus gimana ya setiap hari mau dikil kesambar bledek dikapak padang kesatria mau ditubles garpu ampun dah ada sesuatu yang membuatku tidak aman ini sepertinya harus membuat rencana ulang tidur bahaya bangun bahaya apakah ada sesuatu yang ingin menikamku dari belakang ya gak tahulah yang penting sekarang gue hidup daripada gue pu yang mikirin takdir yang gak jelas lebih baik nikmatnya hidup bro kemudian ayah void membawa makanan untuk sarapan ia melihat lois ceria ia jadi senang ya padahal kemarin ia tampak murung gak mau makan baca buku mulu lari-lari gak jelas tapi lois tampaknya sekarang sudah bersemangat ayo lois sekarang kita akan makan makanan yang spesial oke papa aku kelaparan ini oke lah cepetan ke ruang makan dan oke ayah void dan lois pun berjalan ke ruang makan dengan penuh riang gembira kemudian di halaman luar kastil ada bocil itu yang sedang bermain tapi sepertinya bocil itu sedang berlatih pedang ia mengayunkan pedang dengan kuat dan wah keren banget itu dan ternyata itu lois ia telah menguasai magic transformasi dan berubah menjadi manusia bocil yang imut imut wadidaw dan disitu ada sesuatu yang membawakan lois handuk ia membagi lois master ini dia ya si fin seorang peri master ya kau hebat sekali master anda bisa menggunakan skill transformasi di usia bayi anda luar biasa master lois aku memang tidak salah menjadikan anda sebagai mainan anda kau itu ngomong apa sih usia aku belum genap 200 tahun kau kan malah sudah 800 tahun ya harusnya kau yang lebih senior disini udah jangan panggil aku master tapi bangsa peri memang harus menjadi mainan naga master aku sangat beruntung bisa menjadi mainan dari master lois naga yang hebat di usia yang sangat muda udah bisa menguasai magic skill padahal biasanya naga muda itu cuma makan di dur main tapi anda malah berlatih manah magic anda luar biasa master lois ini kehormatan untukku untuk menjadi mainan anda ya si lois pun tersenyum melihat teman barunya itu si peri fin kemudian scene berpindah beberapa tahun sebelumnya saat pertama kali si lois ini ketemu sama fin saat itu lois sedang membaca buku tapi disitu ada suara aneh lois mendengar suara itu tapi di ruang itu kan tidak ada siapa siapa ya tapi suaranya seperti ngos ngos itu suara dari mana lois merasa aneh ini tidak seperti biasanya dan ternyata suaranya dari kotak hadiah yang diberikan ayah void dan aku aku butuh udara wajir muncul peri di dalam hadiah itu lois kaget ia terkejut melihat ada peri muncul tiba-tiba muncul dari dalam kotak hadiah dan pang disepak itu perinya sama lois wadidaw langsung nabrak ding-ding dah waduh gaswat itu perinya mudar apa ya ya karena lois kaget ia tidak sengaja menyepak si peri itu apa itu perinya mudar aneh sekali ini pertama kalinya aku melihat peri ya peri sebesar itu lagi itu seperti capung berbentuk manusia kemudian karena masih takut lois mengambil peri itu dengan tongkat dan ia mengangkat tongkat itu seolah mau membuang sampah walah si peri sadar ia menatap lois dengan tatapan berbinar-binar akan tetapi lepaskan aku lepaskan aku tolong jangan buang aku lepaskan aku walah bisa ngomong dan peri itu memperkenalkan diri namanya adalah Finn ia dari royal family starlight ia disini untuk menjadi mainan dari holy dragon lois genu lancer sungguh kehormatan yang luar biasa bisa menjadi mainan dari sang holy dragon lah mainan lois jadi ngelak apaan mainan ini peri makhluk hidup apa ini seperti mainan BRB dari amerika maaf master bisakah aku diturunkan wah oke oke kemudian lois bertanya kenapa Finn menyebut dirinya mainan apa maksudnya kau itu kan makhluk hidup sepertiku masa aku menjadikanmu mainan kayaknya gak banget dah aku memang mainan ada master tunggu sebentar ya akan aku tunjukkan perlengkapan mainanku ini dia satu set baju fashionable dan ini untuk dimainkan master ini baju koleksiku untuk anda mainkan ada baju demon baju malaikat baju putri bangsawan itu semua limited edition dan ini semua adalah fasilitas dari royal family starlight waduh beneran mainan boneka berbie wajir lois sampai ngelak disini berbinya hidup bos jadi kau itu mainan hidup ya tapi apa bener kau itu mainan tentu saja master lois anda adalah bayi naga suci yang baru lahir jadi anda butuh mainan yang unjuk-unjuk seperti ku bang bener gue lagi mempersiapkan diri untuk bertahan hidup malah disuruh mainan gak jelas kayak gini pergi sana cuk cuk bodo amat gak jelas banget pergi sana buang-buang waktu saja walah malah kan diamuk ya lois pun marah-marah sama ayahnya juga ya ia malah memberi mainan yang gak jelas ia mau belajar sihir bukan main-main gak jelas kayak gini tapi itu membuat finn nangis ia mau melakukan apapun demi menjadi mainan master lois jadi tolong jangan usir aku tolong jangan buang aku master lois tolong 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 dari zaman dulu bayi naga selalu menghabiskan waktunya bermain dengan peri bahkan raja naga kaedus memiliki mainan perinya semenjak ia kecil jadi ini tradisi naga dan peri yang saling berbagi kehidupan dan oke sin pun berpindah ke masa sekarang karena lois tidak mau menganggap finn sebagai mainan ia pun menjadikan finn sebagai pelayan jadi sekarang finn akan membantu semua kebutuhan lois kemudian lois minta buku untuk ia baca keluarkan buku yang sekarang siap master finn pun mengambil buku dengan sihir ruangnya ia bisa mengambil buku dari perpustakaan dengan sihir ruangnya ini dia master bukunya oke terima kasih finn ini adalah buku manipulasi dan manifestasi mana magic lois ingin segera menjadi kuat sebelum menghadapi sang killer manusia kemudian untuk menemani lois belajar finn memunculkan berbagai macam cemilan dan ini dia ya sudah siap semua sudah siap semua master lois silahkan belajar sambil ngemil dan oke lois pun belajar ditemani sama finn dan cemilan yang melimpah dan ternyata muncul awan mendung wala 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 ada petir lagi tuh waduh itu petir yang kemarin muncul oke lah aku akan menghadapi petir itu sekarang oke maju sini gue gak takut sama ente lois pun memandangi petir itu dan ceder awas master itu bahaya dan aman aman sambaran petir itu tidak lagi melukai lois ya ternyata lois memakai gelang magic ini adalah gelang untuk menyerap energi mantap ini sangat bermanfaat sekarang mau seratus kali petir menyambar pun akan aman-aman saja oke lah luar biasa master ternyata anda menggunakan kristal mana ya kristal mana ini adalah kristal yang dapat menyerap berbagai bentuk energi apapun ia berfungsi untuk menyimpan energi yang dapat digunakan sewaktu-waktu oke lah ini hadiah dari ayah void yang luar biasa tapi ini sudah penuh saatnya untuk diganti dah akan tetapi ada petir lagi yang menyabar awas master awas 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 lois kaget mana kristalnya sudah penuh lagi bahaya ini bos dan lois mengaktifkan magic soul ia menahan serangan petir itu dengan mudahnya wanjir itu spatial food destruction gila bener master lois bisa menggunakannya lah kau itu ngomong apa sih iya master itu spatial food destruction kau ngomong apa ini kan cuman magic soul wah 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 itu sihir gabungan antara atribut space dan strength anda di usia bayi bisa memasai skill seperti itu wah 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 anda bener-bener naga yang sangat jenius master waduh waduh udah gak usah kayak gitu ini cuman sihir biasa wanjir sihir biasa sihir sehebat ini dibilang sihir biasa anda memang luar biasa master dan oke inilah hasil belajar dari lois selama 100 tahun lebih ini adalah pencapaian yang baru ia peroleh dan sekarang atribut metal yang sudah level 1 atribut time dan space nya sudah level 3 dan sekarang atribut strength sudah level 5 dan jika atribut ini digabung-gabungkan itu akan menjadi energi sihir yang sangat efektif untuk bertahan dari serangan yang aneh-aneh mantap dah dengan ini aku bisa bertahan hidup lebih lama di dunia fantasi ini mantap bos dan oke beberapa saat kemudian saat ini lois sedang makan ia bertanya kepada ayah void mau pergi kemana papa aku mau ke silver flower castle mungkin papa disana akan memakan waktu satu bulan soalnya naga kutslencer mau pensiun sebagai naga elder dan akan ada naga elder baru oh kakeknya naga mau pensiun ya walah dia bukan kakekmu kakekmu itu pamos dia masih menjadi elder naga ya temannya kakek palmos kan juga kakekku ya oh gitu ya lantas papa ngapain disitu ya gimana ya soalnya papa kesitu karena papa adalah elder barunya wah mantap sekali papa void papa void memang mantap pol tapi ayah void malah minta maaf kalau ia akan meninggalkan lois cukup lama tapi ayah void akan pulang sesering mungkin tapi lois berpikir kalau ayah void itu memang sangat overpower ya soalnya ayahnya ini adalah boss terakhir dari cerita Howard Empire ia memiliki dua atribut yaitu dark dan magic dengan dua atribut itu ia menjadi boss yang mengerikan dan di akhir cerita ia menjadi demon king of darkness wah wah lois merasa ngeri tuh naga teror ini adalah bokapnya ia tidak mengira hal itu akan terjadi di akhir alur cerita Howard Empire tapi ya gimana lagi ya ia tidak mau itu terjadi karena jika itu terjadi artinya si lois itu modar wadidaw kemudian ayah void mengatakan kalau ia khawatir jika ia meninggalkan si lois ada apa papa katakan katakan saja jika kau punya sesuatu yang ingin kau katakan ya layah void pun jujur kalau ia akan lama di tempat para elder mungkin sekitar 10 tahun atau 20 tahun ia benar-benar khawatir jika ia meninggalkan lois dalam waktu selama itu sebenarnya ia sudah menolak untuk menjadi elder tapi mau bagaimana lagi cuma dia satu-satunya kandidat elder waduh gimana nih bokap itu kan cuma 10 tahun ya bagi seekor naga itu seperti satu bulan waduh nih bokap aku kan sekarang sudah 200 tahun ya jadi aku sudah bisa mengurus diriku sendiri tapi ayah void benar-benar khawatir dengan anaknya ia merasa lois masih butuh penjagaan dan ya dengan sangat terpaksa pakai jurus imut-imut dah sama papa waduh aman papa aman-aman aku akan baik-baik saja tenang saja papa itu cuma 10 tahun jangan khawatirkan aku disini aku akan baik-baik saja dan aku akan get belajar dan berusaha untuk semakin kuat seperti papa aku juga sudah mulai memahami tentang teori yang diajarkan sama papa dan buku-buku diperpustakan juga telah aku pahami jadi santai saja papa santai-santai santai lah kenapa malah murung apa ia tidak menerima kalau anaknya sudah bisa mandiri waduh bokapnya aneh buang waduh aku tidak menyangka kalau lois sudah 200 tahun waduh dia sudah bisa banyak hal oke lah kalau gitu akan aku bawakan beberapa snack untukmu wajir jangan sambil nangis juga kali lois bukan anak kecil lagi papa dan oke sin pun berpindah saat ini ayah void mau otw ke silver flower castle ia mau pamitan sama anaknya ya ayah void mengatakan kalau semua makanan telah tersedia di kulkas ada banyak daging di situ semuanya telah di frozen jangan lupa juga makan potion-potion mana ya makan potion itu yang banyak ya supaya pencernaannya lancar jangan lupa tidur ya 1 tahun atau 5 tahun tidur jadi bisa sehat selalu aku akan pulang sebelum hibernasi mu datang kalau ada keadaan darurat cepat pergi saja dari sini dan berlindung di rumah kakek ya dan juga kalau kau sakit cukup papa cukup 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 aku mengerti kau sudah mengatakan itu berkali-kali papa wanjir ngoceh mulu nih ayah void udah berangkat sono berangkat berangkat lagian cuman pergi 10 tahun doang gak seperti ratusan tahun juga kali ribet amat dah ya oke 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 ini magic crystal untuk lois ini magic crystal komunikasi kau bisa berkomunikasi dengan papa menggunakan crystal mana ini oke siap papa sepertinya ini mahal ya papa aku juga bisa telpon sama kakek pamos aku juga ingin ngobrol sama kakek-kakek yang lain walah sepertinya tidak bisa itu cuman komunikasi satu arah ya dengan mana powernya papa lalalala kalau bohong itu keliatan banget si ayah void wadidaw yaudahlah kalau gitu aku simpan saja crystal komunikasinya jangan khawatir denganku papa aku sekarang punya banyak waktu untuk belajar mana magic dan juga makan mana potion oke kalau gitu papa berangkat dulu ingat ya makan potion-potionmu walaupun pahit itu bagus untuk kesehatanmu oke siap papa dan oke ayah void pun meluncur tajam menuju silver flower castle ia akan menjadi seorang elder dari 13 erder wala wala bye assalamualaikum dan oke akhirnya bisa sendirian disini ayah void memang luar biasa ya dalam 200 tahun ini dia telah melindungiku dari berbagai macam bahaya dan sekarang aku adalah ancaman itu aku akan sikat semua dah semua kutukan yang ada mengancamku aku akan basmi semuanya oke lah gas saatnya untuk belajar belajar aku mau tumbuh menjadi lebih kuat lagi dan ternyata wajir baru satu tahun sendirian malah ada masalah baru ya master lois tolong master lois tolong aku tolong aku aku ini mainan master lois bukan mainan kalian wala wala fin malah sedang dijadikan mainan sama dua bocil naga fin bener-bener takut dah soalnya selama ini dia belum pernah melihat ada bocil naga ya bocil naga yang senakal ini jangan kesini hus 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 jangan kesini ampun dah lepaskan aku lepaskan aku lepaskan aku master lois tolong master lois waduh dah dua naga bocil itu gak bisa diatur master lois tolong master lois mereka terlalu kasar wah 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 dan wuj diambil dah si fin hei hei jangan begini cara main peri kalian itu terlalu kasar waduh nih bocil malah melotot dan ini dia ya dua bocil yang dimaksud dia adalah anak dari tetangga lois dari naga kembar yaitu netherdral ya mereka berdua malah ngoceh gak jelas dah waduh apa yang kalian omongkan kalau ngomong itu yang jelas cuk ya kalau gak omongnya diam aja napa lois 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 ayo kita main lois ayo 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 kita main tapi tunggu aku belajar satu hari saja ya besok kita akan main sepuasnya dan ini dia si kakak dari naga kembar netherdall namanya adalah khani ini adalah adiknya namanya adalah khan usianya 250 tahun mereka beda 50 tahun lebih tua dari lois mereka berisik sekali dan suka main padahal gue mau belajar magic manipulation kalian mainnya di luar saja napa nanti aku menyusul wah oke dah kau harus ikut main lois di rumah terus itu membosankan oke 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 dan ya ternyata dua bocil ini 10 tahun yang lalu dikenalkan sama ayah void mereka berdua itu tinggal di balik bukit sebelah utara rumah lois jadi ia termasuk tetangga paling dekat tapi mereka itu benar-benar layaknya bocil usia 5 tahun ya yang suka main-main suka bertengkar ya stress banget dah mainan sama dua bocil ini kalau ada dua bocil kembar ini benar-benar ribut banget dasar bocil bocil loh 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 kau juga kan bocil lois kau juga seperti kami kan kau harus main lois jangan belajar mulu main-main ayo cepetan main main ini aja lois ini sangat hebat ini adalah mainan dari ayahku waduh itu pedang mana bagaimana itu bisa menjadi mainanmu wanjir lois pun mengambil pedang itu dari han ia memastikan kalau itu memang pedang mana ini bukan mainan wah bener bos itu pedang asli gila bener ini bocah kembar mainannya barang berbahaya lois pun bertanya dapat dari mana pedang ini waduh ditanya seperti itu dua bocil kembar itu jadi bingung kasih tau gak ya kami dapat barang-barang ini dari gudangnya ayah netherdral tinggal ambil aja sih ada banyak kok apa kalian sudah minta izin sama paman carlos netherdral ini barang bahaya bagaimana bisa di tangan kalian hei cepat katakan jangan mengalihkan perhatian wanjir malah siul-siulan tapi lois merasa ini memiliki magic atribut strength dan ini bisa dirasakan oleh lois dan ternyata di ujung panggal pedang itu ada magic kristal spartial wala ini magic circle spartial ya ini diukir dari dalam kemudian lois bertanya kepada si fin ya tentang kristal spartial ini kenapa magic kristalnya ini tidak mengalirkan energi mana waduh sepertinya itu sudah rusak master itu sudah tidak berfungsi lagi tapi sepertinya itu item kelas tinggi master soalnya aliran mana magic yang begitu kompleks dan sangat besar daya tampungnya pedang ini sepertinya memiliki power yang besar jika diperbaiki ya perbaiki saja master dengan atribut spartial milikmu oh begitu sepertinya aku menemukan mainan yang bagus ini oke semuanya ayo kita jadikan ini sebagai bahan percobaan ayo gask mantap dua bocil kembar itu jadi semangat ini oke lois semangat semangat ya lois akan mencoba powernya untuk memperbaiki item ini kalau berhasil ia perbaiki ia akan memiliki item yang langka oke lah gask dan oke beberapa jam kemudian lois mulai memperbaiki pedang itu dengan atribut strength miliknya tapi tambaknya han dan honey jadi bosan dah karena nunggu lois terlalu lama waduh waduh memperbaikinya masih lama gak lois aku sudah bosan banget ini ini sudah jadi wah mantap sudah jadi ini dia pedang spartial sudah kuperbaiki dengan sempurna ini magic circle nya sudah berfungsi kembali wah keren sekali lois kok hebat sekali ayo dicoba 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 ayo diuji coba ucap honey dan oke lois pun mencoba menggunakan pedang spartial itu dengan mengalirkan mana magic miliknya dan itu mulai diserap secara halus kemudian kristal magic itu mulai aktif dan trans kenapa kristal magic yang mengeluarkan atribut space ya lois jadi bingung dan itu malah membesar wadidaw bahaya 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 ini mainan yang bahaya ternyata dan itu dia ya waduh itu malah membentuk gate dimension dan itu malah membuka dan berusaha untuk menyerap sesuatu yang ada di dekatnya lois dan para musil kembar itu mulai ditarik sama gate dimension itu dan tuing mereka semua terhisap gate dimension itu pun langsung menghilang yang kemudian scene pun berpindah disini adalah gua yang tampak dingin dan tiba-tiba ada gate dimension yang muncul dari dalam gua itu dan lois dan bosil kembar itu muncul dari gate dimension lois kaget ini dimana finn disini kenapa dingin sekali finn maaf master sepertinya ini di gua es walah gua es kau memang benar finn ini gua es yang besar walah walah lois jadi kaget yah gate dimensionnya itu malah memportal dirinya ke dalam gua es ini waduh ia tidak tahu ini ada dimana dah dan tiba-tiba cerak ada suara pecah ternyata kristal spatialnya malah pecah waduh gas wat dan tar hancur dah berkeping-keping ampun selesai sudah bucil kembar itu pun jadi shock berat pedangnya malah rusak ini rusak total kan jadi nangis itu dah walah walah emak pedangku rusak emak hei tenang ini pedang yang gak rusak yang rusak itu cuman kristal mananya walah malah tabah kenceng nangisnya emak kristal mananya rusak emak waduh nih bocil malah nangisnya kenceng banget hani aku mau tanya sebenarnya ini milik ayah carlos atau punya siapa dah hani pun menjawab kalau pedang ini adalah milik nenek buyutnya dia adalah seekor naga dengan julukan penyihir spatial spes walah begitu ya pandesan saja ini magic spatialnya kuat banget tapi aku belum pernah melihat nenek buyutku aku cuman diceritakan sama ayah carlos walah begitu ya tapi sepertinya pedang itu digunakan untuk pindah lokasi atau teleport tapi sepertinya keluarga nether dural tidak tahu akan hal itu kemudian fin memanggil lois yang menemukan sesuatu itu master ada disitu ada sesuatu yang perlu anda lihat master walah itu pedang yang sama dengan pedang ini waduh beneran itu ternyata ini memang untuk teleport ini pedang yang sama yang dimiliki oleh atribut spasial spes dan ini kristalnya sama-sama hancur wadidaw ampun dah sial banget sepertinya kita dipindahkan di suatu tempat dimana pedang ini berada lah gimana ini tidak ada ternyata pedang ini adalah kembarannya wanjir dah lah terus kita harus gimana master ini harus gimana lois apa yang harus kita lakukan tanyakan nih kita akan pulang dari sini tapi pertama kita harus tahu dulu kita ini ada dimana ayo ikuti aku waduh malahan ditinggal ya kemudian setelah berjalan menyusuri gua lois menemukan jalan buntu dan disitu ada dinding besar ya dinding batu es yang cukup tebal sepertinya jalannya di blokir dengan dinding itu sekarang harus gimana lois ya gak usah kemana-mana kita langsung ajalah hancurkan dinding itu oke lah langsung keluarkan jurusnya kami kami bergetar pecah langsung dan dinding esnya dikasih magic strength itu sama si lois dan ternyata malah si lois sekali itu jalan keluarnya wah kita akan pulang kita pulang tapi lois malah merasa aneh ini bukan wilayahnya soalnya ini banyak saljunya dan anginnya terasa kenceng banget dingin lagi lois pun mengeceknya terlebih dahulu dan ternyata lois kaget begitu ia melihat keluar fin juga penasaran ia juga melihat keluar dan itu dia ya tampilan di luar itu adalah gunung taring seperti yang ada di wilayah lois tapi itu gunung taring kanan kalau di rumah lois gunung taring kiri waduh kita terlempar jauh dari rumah master apa maksud mu lois apa kita pindah planet ya fin pun menjelaskan kalau gunung taring kiri itu ada di selatan yang cuacanya hangat dan disini adalah gunung taring kanan yang ada di utara yang cuacanya dingin dan bener-bener dah itu dingin sekali bos ampun dah dan oke dah mereka semua pun pergi dari gua dan menyusuri gua taring kanan dan ini dia ya peta dunia Howard Empire disini ada empat benua yaitu benua spring benua summer dan benua autumn dan juga yang terakhir benua winter rumah lois dan dua bocil kembar itu ada di benua spring lois merasa ini sangat-sangat apes dah wah sebenar kenapa ini terjadi di depanku kampret dah kenapa ini bisa terjadi terhadapku waduh ya lois sampai nangis itu dadah ini bener-bener masalah besar niatannya kan cuma untuk tumbuh kuat ya ya ini malah mau menyebut takdir kematian ampun dah tolol tolol tapi kalau lois modar sekarang ayah void pasti ngabuk ya pasti langsung menjadi bos terakhir dan membumi hanguskan dunia ini gile bener itu gara-gara si lois hilang itu ya waduh-waduh gaswat tapi lois baru ingat ya kalau ia menyimpan kristal komunikasi dan ini dia ya kristalnya akan tetapi walah malah gak ada sinyal ia baru ingat sinyalnya ada di kristal rumahnya ampun dah lois pun bertanya kepada fin kalau mau pulang harus lewat mana fin apa kita harus menyeberangi lautan waduh itu bahaya master no 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 itu dilarang master bahaya kalau lewat samudera devil itu sangat berbahaya karena banyak naga demon di situ dan tempat itu banyak sekali naga-naga yang jahat itu dilarang sekali master jangan sampai ke situ lebih baik kita lewat jalur yang aman-aman saja master jangan menyeberangi samudera devil oh begitu ya tapi kira-kira berapa lama kalau kita melewat jalur aman kita harus melewati dua benua master kalau kita mau jalan kaki dan melewati dua benua itu mungkin sekitar 10 tahun master kira-kira begitu jaraknya wah cuma 10 tahun itu artinya ayah void akan pulang dalam 10 tahun lagi wah itu waktu yang pas oke semuanya kita akan pulang dengan jalan kaki melewati tiga benua yaitu benua winter summer dan autumn apa kalian siap woy 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 aku tanya pada kalian semua apa kalian siap apa kita akan pulang dengan terbang lois tanya hany gue belum bisa terbang emangnya ente sudah bisa terbang belum juga sih yaudah kita akan jalan kaki aja kita akan sampai di rumah 10 tahun lagi kalau kita jalan kaki dari sini itu waktu yang singkat untuk sekor naga jadi itu rencananya tapi lois bagaimana kalau kita tidak kembali dalam 10 tahun kalau kita tidak kembali dalam 10 tahun itu artinya kita akan kehilangan semuanya waduh kehilangan semuanya apa maksudmu lois ya ayah carlos dan ayah void akan ngamuk dan membakar semua benua apa kalian mau itu terjadi membakar benua apa maksudmu tuh dasar bocil bocil memang mereka ini belum paham apa-apa ya ya pada intinya kalau kita tidak kembali dalam 10 tahun maka ada mainan dan juga makanan yang tidak diberikan sama kalian sama sekali apa kalian mau jika kalian tidak memiliki mainan dan makanan waduh itu bahaya lois ayo kita pulang sekarang lois cepetan pulang cepetan cepetan ayo kita cepetan pulang ini bahaya waduh malahan dia jam seperti itu malah pada mau pulang dasar bocil bocil oke sekarang saatnya kita untuk putuskan untuk menentukan siapa pemimpinnya dan aku adalah pemimpinnya aku akan memimpin kalian semua lelah malah semuanya mau jadi pemimpin dengar ya inilah pemimpin yang harus kalian pilih dia adalah cerdas dan punya wawasan yang luas dan itu adalah aku lois genulencer tapi gara-gara lois kan kita semua terdampar disini ya gara-gara lois mainan pedang kita jadi rusak masa yang mau jadi pemimpin itu lois ampun dah ini dua bocil udah rewel udahlah aku saja yang menjadi pemimpinnya kalau kalian yang mau mimpin kita bisa kesasar sampai ujung dunia 100 tahun malah gak balik-balik udah gue aja ini gue jadi pemimpinnya jangan membantah waduh malahan bertengkar dah gara-gara jadi pemimpin finn jadi bingung harus ngapain dah lah dan oke beberapa saat kemudian pemimpin telah diputuskan yaitu lois genulencer finn sebagai tim support dan khani serta khani terderal sebagai pembantu ayo semuanya kita berangkat oi oi kapten walah kenapa gak semangat kemudian lois melihat ada awan petir mau menyambar lois pun langsung siap-siap dengan kristal petirnya ia akan menyerap petir itu oke ayo mainan petir ayo mainan petir walai ini bukan mainan bocil ini bahaya dah lah sono-sono jauh-jauh kami mau merasakan petir juga lois ya lala bodo amat dah oke siap-siap-siap ini dia petirnya ini petirnya mau menyambar oke semuanya kita harus siap-siap oke gasken dan ceder kenapa tidak terjadi apa-apa apa ini maksudnya ya kenapa tidak ada petir yang menyambar apa kristalnya sudah rusak master lois lihat itu itu ada salju yang longsor master lois ampun dah malahkan petirnya menyambar puncak gunung waduh langsung longsor salju itu dah bahaya ayo lari cepat lari itu menyenangkan ini malah mau buat mainan wala wala hei kalian semua cepat berubah menjadi naga kita akan terting di longsor salju bahaya itu cepat cepat waduh gas saljunya tinggi banget wala wala dan salju itu membuat part ini bersambung wanjir malah bersambung selamat Terima kasih telah menonton!